Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Burnanas Di video kali ini, aku mau berbagi resep kue kering yang paling simple dan praktis Untuk referensi kue lebaran nanti ya Simpan dulu resepnya, siapa tau bermanfaat Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita kejar pembuatannya Yang pertama, siapkan dulu 180 gram margarin atau mentega Ini aku gunakan mix antara margarin dan mentega Mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 1 menit atau hingga warnanya agak pucat Kalau misalnya nggak ada mixer, ngaduknya, beli juga menggunakan balon whisk ya Lalu masukkan 120 gram krimer kental manis Mixer kembali hingga tercampur rata Selanjutnya, masukkan 300 gram tepung maizena Ini aku masukkannya menjadi 2 tahap untuk mempermudah mencampurnya Cara membuat kue ini benar-benar sangat mudah Kalau kalian nggak ada tepung maizena, tepung ini bisa diganti dengan tepung tapioca Dan kalau misalnya kalian mendapatkan adonan sangat sulit dicetak menggunakan spuit Kalian tinggal tambahkan aja dengan krimer kental manis Begitu juga sebaliknya, kalau mendapatkan adonan terlalu lembek Kalian tinggal tambahkan aja dengan sedikit tepung Nah, untuk konsistensi adonan seperti ini ya Selanjutnya, ini akan aku bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak Untuk yang 2 bagian akan aku kasih pewarna Satu bagian aku kasih warna biru Untuk warnanya, boleh disesekan dengan selera ya Yang satu bagian lagi aku kasih warna merah Nah, ini udah selesai kita buat Untuk mencetaknya, aku menggunakan cetakan spuit seperti ini Yang pertama, aku akan cetak yang warna putih Dan ingat, agak diberi jarak ya Nah, seperti ini Cetak yang warna biru di sebelahnya Nyetaknya agak nempel aja ya Supaya saat matang nanti, kuehnya gak lepas satu sama lain Yang terakhir, cetak yang warna merah Untuk hiasan atasnya, aku menggunakan mote mutiara Jangan khawatir, ini bisa dimakan Nah, seperti ini Ini udah siap kita panggang Panggang ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan Jadi ini suhu ovennya udah stabil ya Ini aku panggang di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 menit Atau hingga dia matang Atau boleh disesekan dengan oven kalian masing-masing Setelah matang, lalu kita angkat Nah, ini dia Kue semprit susunya udah jadi Dalam resep ini Kalau kalian menggunakan full margarin Tekstur kuenya menjadi renyah Kalau menggunakan unsalted butter Atau yang hambar Aku saranin untuk menambahkan secubut garam Biar rasanya ada gurihnya Karena dalam resep ini Aku menggunakan campuran margarin butter Jadi tekstur kuenya renyah Dan aromanya wangi Kelihatan ini Kuenya kokoh dan sama sekali gak meleber ya Sedangkan untuk hiasan atasnya Kalau kalian gak ada mote mutiara Kalian boleh menggunakan choco chips Atau sprinkle ya Dia kokoh Tapi sama sekali gak keras Aku coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Renyah, keres-keres Tapi sama sekali gak keras Aroma susu dan butternya wangi banget Ini bener-bener enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.